ganti termistor AC aeryo dengan termostat digital menerangkan skema yang dibuat di Facebook AIC halo jadi ini adalah temperatur digital ya yang bisa buat ngatur suhu nah ini tipenya W2809 jadi dia bisa ada setting pengaturannya bisa untuk pemanasan misal untuk eh apa netaskan telur ya atau untuk pendinginan nah modenya bisa diganti di setting P0 ini bisa HC H atau C ya bisa diganti jadi kalau defaultnya cooling C bisa dia-dia sebagai heating H kemudian eh berapa jaraknya nanti kita bahas ya jadi ini adalah unitnya ini ada tampilan depannya atas dan bawah yang bawah ini adalah temperatur targetnya yang kita nanti bisa setting yang atas itu temperatur real yang terbaca oleh sensor ini jadi dapatnya waktu beli itu adalah unit ini dibelakangnya seperti ini termasuk sensornya nah sensor ini ada kalau saya lihat di toko online ya ada dua macam yang ini yang panjang ini panjangnya tadi saya ukur sensor 1 meter lebih 103 cm ya ada yang pendek nah mungkin sebaiknya mungkin cari yang panjang aja ya kecuali kalau nanti penempatan unitnya ini dengan efabnya dekat nah itu pendek enggak papa saya yang lalu pernah beli yang pendek kemudian untuk memanjangan saya potong saya solder pakai kabel tapi ternyata jarak beberapa bulan rusak sensornya jadinya saya ini beli lagi tapi yang saya pakai hanya sensornya yang ini untuk cadangan masih ya yang unitnya sendiri enggak masalah udah tahunan nah tujuannya apa jadi ada kalanya ac-nya Aireo ya ini Aireo yang old model ya karena ini tidak bisa dipakai metode perbaikan ini tidak bisa dipakai untuk Aireo yang new model karena new model ac-nya dikontrol oleh ECU sedangkan yang old model masih simple jadi di old model jadi sebenarnya yang standard adalah yang ini kata kalian evaporator ya ada sensor yang dimasukkan ke depan kisi-kisi evaporator nah sensor ini ada konektornya ini nanti ke controller AC Aireo jadi ini standarnya ya ini colok sini nah nanti AC nya akan sensor ini akan ngirimkan resistansi resistansi ya berdasarkan suhu dari efabnya nah kalau tercapai resistansi tersentuh maka si controller AC ini akan memutuskan arus yang ke magnetic clutch jadi AC nya atau kompresor AC nya jadinya enggak berputar jadi AC nya kembali diam nanti lama-lama efab ini dia nyerap udara di dalam kabin lama-lama memanas nah ininya juga dibaca memanas dia akan dibaca oleh controller AC lagi controller AC nya akan menghidupkan kembali magnetic clutch kompresor AC nya kembali lengket gitu ya menyala lagi AC nya kembali dingin AC nya kembali dingin lama-lama ini sensor membaca dingin dia kirim lagi diputus lagi gitu seterusnya nah permistor AC ini itu harganya mungkin 100 lebih ya saya kurang hafal sekarang mungkin 100 150 mungkin ya Nah itu kalau rusak bisa membuat kompresor AC nya enggak putus-putus lama-lama ya rusak kalau enggak pernah putus ya Nah untuk memperbaiki itu ada yang pakai thermostat manual biasa Nah kita juga bisa manfaatkan semuanya eh digital seperti ini ada dua macam ada yang displaynya double gini ada yang single Nah saya kebetulan suka yang ini ya karena udah udah ready tampilannya seperti ini sama aja sebenarnya prinsipnya Nah kalau dilihat disini itu ada plus minus ya jadi disini ada kaki-kaki plus ini nanti tinggal kita scrub aja ini kebuka kabel kita cepetkan disini ada empat ya plus minus S1 S2 dan ini colokan ini apa sensor sensor bawaannya ini ya Nah seperti ini nah nanti kalau ini kita eh dekatkan dengan evaporator ketiup angin dari blower ke evaporator terus nyembur ke sensor ini ujung sensor ini maka suhunya berapa akan muncul yang diatas terbaca suhu sekian nah pemasangannya gimana pemasangannya itu seperti ini jadi tadi kan ada plus minus S1 S2 dengan soket sensor ya kalau soket sensor jelas ke sensornya sini ada plus minus S1 S2 plus minus ini dia butuh daya 12 volt nah 12 volt kita bisa ambilkan dari cigarette lighter atau apapun lah ya sumber plus yang dia ikut kontak kunci kontak usahakan ngambil yang ikut kunci kontak supaya otomatis alatnya ini bisa mati atau hidup tergantung kunci kontaknya Nah kita bisa kalau ngelihat ke cigarette lighter di bagian belakang itu ada dua kabel satunya plus satunya minus lah tinggal kita sesuaikan aja yang plus ke plus minus ke minus nah untuk kabelnya mau di kupas disolder terus di isolasi boleh mau pakai ini apa ini namanya ya saya kurang tahu nih jadi kabel yang bawaan dimasukkan sana kabel yang baru disini terus di klip gitu aja kemudian di eh tang gitu ya jadi nanti klipnya ini akan nosuk ke kabel bawaan nah itu salah satu cara untuk nyamper ya atau kabelnya di kupas kabel tambahan ini untuk plus minusnya jadi ya harus harus kita tambahin kabel sendiri ya harus kita tambahin kabel sendiri itu bisa disolder di isolasi yang penting unitnya ini dapat plus minus plus minus maka unitnya akan menyala kemudian eh nanti kita setting ya setting untuk pendinginan kemudian yang ini nih yang kontroler AC aerio terus ada termistor yang lama nah termistor yang lama itu bisa kita manfaatkan supaya kita nggak potong kabel bawaan ini termistor yang rusak kita potong untuk kita ambil konektornya nah kita potong kan ada dua kabel nih dua kabel ini kita kasih kabel pemanjang ya yang orange ini masuk ke S1 dan S2 disini masuk jadi ke S1 dan S2 disini mau bolak-balik dibolak-balik S1 S2 ini nggak ada masalah nah kemudian yang ini ujung sensornya ini ditaruh di depannya evaporator bisa lewat jalur yang lama ya jadi disini kita masukkan disini lewat jalur termistor yang lama atau kalau males ya bisa ditaruh dimasukkan aja ke depan kisi-kisi AC depan gitu ya di colok gitu aja udah udah baca dia jadi nggak harus di tempat yang lama nah tapi kalau mau rapi ya memang harus di tempat yang lama makanya butuh kabel yang panjang ini sensornya kalau memang ini mau ditempatkan misal di depannya stir ya di atas stir gitu ya nah itu butuh panjang kecuali kalau ininya unitnya ini mau ditaruh di dalam laci nah ini pakai sensor yang pendek juga nggak masalah ya jadi seperti itu nah cara kerjanya sekarang gimana setelah diganti ini nah setelah diganti ini kan prinsip kerjanya ini S1 S2 ini bukan resistan kalau yang termistor kan resistan tergantung ini ya sensor di depan ini dapat temperatur berapa nah nilai resistansinya ngikutin temperatur itu tapi kalau yang ini itu nggak S1 dan S2 ini sifatnya hanya on dan off jadi resistannya 0 karena tersambung atau tidak ada resistan karena benar-benar terputus nah prinsip kerjanya sekarang begitu alat ini dapat apa namanya arus ya plus minus setelah kunci kontak kita on langsung akan membaca sensor ini jadi sensor ini kalau misal belum dinyalakan akan kebaca panas kebaca panas misal 27 derajat 30 derajat atau kalau baru kejemur bisa 40 50 derajat nah dia akan muncul di sini 50 derajat misal disini kita setting 10 derajat misal maka kalau karena dia panas di atas 10 derajat maka alat ini akan menyambungkan S1 dan S2 S1 dan S2 nya akan menyambung ya menyambung karena menyambung kontrol AC di Aereo membaca ini Oh connect nih kalau connect maka kompresor AC nya akan dinyalakan sama ACnya Aereo ini jadi kompresornya nyala kompresor nyala evaporator menjadi dingin lamp yang ketiup adalah udara dingin maka ini sensor ini akan berangsur-angsur membaca dingin jadi tampilan disini pun juga berangsur-angsur dingin sampai kata-kata sampai 10 9,9 misal begitu mencapai 9,9 atau mencapai 10 maka dia akan memutus arus ini jadi S1 dan S2 ini kayak saklar ya akan diputus cetek gitu cetek terputus maka otomatis yang ini nggak nyambung begitu nggak nyambung AC nya Aereo akan putus kompresor kompresornya mati blower masih tetap nyala ya blower di dalam kabin eh sama seperti tadi ya lama-lama evaporatornya akan menghangat dia mencapai suhu tertentu kata-kala di 10,2 itu bisa nanti kita atur disini kita mau jarak berapa nih jadi misal kita mau kompresor AC nya mati di suhu 10,0 tapi kita pingin kompresor AC nya mau hidup di 10,5 itu bisa atau di 10,2 baru hidup itu bisa itu nanti bisa diatur katakanlah begitu dia mencapai suhu 10,2 derajat celcius maka S1 dan S2 nya ini kembali nyambung lagi cetek maka kompresor AC nya juga akan dinyalakan nah gitu seterusnya bolak-balik bolak-balik jadi sebenarnya prinsip kerjanya sama kalau sebelumnya termistor AC ini dia akan menghasilkan nilai resistansi berdasarkan suhu yang dibaca dan nanti kontrol AC airnya yang menentukan apakah dia akan putus kompresor atau enggak dengan diganti alat ini sebenarnya yang baca adalah alat ini kontrol AC airnya nggak tahu nah cuman alat ini fungsinya dia memutuskan koneksi S1 S2 atau menghubungkan koneksi S1 S2 sehingga sekarang kontrol AC airnya taunya konek atau enggak konek begitu dia konek AC akan dinyalakan begitu putus enggak konek maka AC kompresor AC akan dimatikan nah jadi gitu swap panas dingin panas dingin bisa kita atur sekarang lewat sini jadi puteran AC suhu puteran suhu bawaan airnya jadinya enggak kepake yang kepake hanya puteran kencangnya kipas blower aja nah terus untuk pengaturan suhunya kita bisa atur disini ini ada dua tombol nanti kita demokan ya jadi ada dua tombol ini kita mau set berapa justru malah lebih enak sebenarnya nge-setnya karena kita pingin suhunya sampai 5 derajat ya tinggal kita 5 tapi kalau pas cuaca dingin udah saya bikin 15 derajat aja udah putus Nah itu juga bisa mau berapa derajat lagi mau baru menyala kapan mau putus Nah itu bisa kita atur semua lewat settingan ini nah manualnya ada disini ya gitu ya jadi cukup semoga bisa dipahami ini cara diagram untuk men-setup atau menginstalasi alat ini di mobil airio jadi saya sum up ya termistor yang rusak kita putus kabelnya untuk kita manfaatkan konektornya jadi ujungnya ini kita buang yang kita pakai adalah konektornya konektornya ada dua kabel kita perpanjang dengan kabel tambahan ya contohnya disini adalah orange kita hubungkan ke konektor sensor S1 dan S2 pola balik terserah dan efek kemudian plus minus itu kita sambungkan ke sumber tenaga yang ada di dalam dashboard yang ikut kunci kontak misal kita ambil dari cigarette lighter disana ada plus minus sudah kita bukan kesana plus dengan plus minus dengan minus kemudian sensor suhunya ini bawaan dengan alatnya kita colokkan ke sini ya tinggal kita colokkan aja kita colokkan ke sini jadi eh Nah itu kita bisa lepas jadi sensor ini kita colokkan ke sini nah seperti itu kemudian ini kita tempatkan di tempat yang kena angin dari evaporator bisa di tempat yang lama nanti saya tunjukkan di mobil atau kita masukkan ke cisi-cisi AC Oke seperti itu ya bisa dipahami nah ini dibalik laci ya jadi ini yang tadi saya maksud dengan konektor AC nya konektor AC nya nah ini yang putih ini yang kiri ini ya itu yang ke kontroler AC Ario sedangkan yang ini itu adalah bawaan termistor nya nah ini kelihatan ada dua isolasi ini itu saya sambung kabelnya untuk masuk ke S1 dan S2 terserah bolak-balik yang mana jadi ada dua kabel gini ini asalnya adalah yang agak kuning ini konektornya agak kuning ini ini adalah termistor nya saya yang termistor nya udah saya buang ya nah sebenarnya termistor nya dimana nah nah jadi termistor nya itu yang ini bunder ini nah yang kelihatan ya yang di ujung ini nah itu agak susah memang ya nangkep pakai kamera tapi sebenarnya gampang kok nah ini modelnya jadi ada yang kelihatan bunder ini nah ini sebenarnya sensor yang saya tadi maksud yang pendek itu teruskan saya panjangkan pakai kabel ini ternyata jarak beberapa bulan error dan ternyata bisa sensor ini yang rusak oke kita kembalikan sebenarnya bisa cuma ini enggak saya pasang sensor yang baru ya tadi saya pasangnya di kisi-kisi jadi kalau mau bisa dimasukkan disini nih nah gitu kelihatan enggak ya enggak susah nah itu ya kelihatan lubangnya ya tuh 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 aduh fokusnya tuh yang itu yang tuh tuh nah di ujung itu ya nah semoga dimengerti karena tempatnya susah untuk di pick up pakai kamera nah itu ya eh ada plastiknya saya masukkan dikit itu supaya bisa dimengerti karena agak susah untuk menangkap pakai kamera itu tinggal diputar aja berlawanan jarum jam untuk membuka searah jarum jam untuk menutup oke kita jelasin dulu setupnya ya jadi ini sudah saya hubungkan plus minus sudah saya kasih arus makanya menyala seperti ini kemudian sensornya juga sudah kita pasang kemudian S1 S2 saya hubungkan ke AVO AVO ini ya jadi AVO ini kita matikan dulu coba ya saya cabut oke oke mati ya jadi AVO ini ini ada buser disini kalau ini saya arahkan kesana nah ini sebenarnya hitung resistansi tapi buser itu enaknya kalau ini terkoneksi AVO ini akan mengeluarkan bunyi continuity nah itu ya saya hubungkan ya tapi kalau nggak terkoneksi ya dia nggak bunyi oke ya jadi eh kita coba sekarang hubungkan plusnya ini kita beri daya nah bunyi kan dan ini tadi denger ya bunyi cetek-cetek itu bunyi nih bunyi relaynya dan ada indikator merah itu ya merah itu artinya dia terkoneksi tapi kalau eh dia mati artinya S1 S2 nya tidak terkoneksi kalau tapi kalau eh nyala S1 S2 nya terkoneksi ini warna merah gitu ya oke sekarang kita jelaskan tentang ini ya jadi yang atas ini adalah suhu eh yang terbaca oleh sensor sedangkan ini adalah suhu target suhu target disini ada pengaturannya ada CF dan SPT ya itu bisa dipaca disini jadi kalau posisinya lagi nih kemudian kita ini kita matikan dulu aja ya biar nggak bunyi terus nah posisi gini kalau kita tekan sekali itu jadi suhunya dalam satuan Fahrenheit jadi atas Fahrenheit bawah Fahrenheit ini bahwa Celcius dua-duanya ya jadi ini adalah suhu yang terbaca oleh sensor sekarang 33,7 nah eh ujung sensornya mana ini ya nah ini ini ujung sensornya kalau kita genggam nah tambah naik dia nah tambah naik ya nah ini mungkin di layarnya refresh rate nya ya sebenarnya ini enggak ketep ketip ini nyala terus mungkin karena refresh rate eh kamera sama ininya enggak sama ya di mata telancang sih oke nah itu 35,3 35,4 kalau kita lepas dia turun lagi nah ini jadi atas ini adalah suhu yang terbaca oleh ini yang bawah adalah suhu target kita untuk mengganti suhu target itu tinggal tekan set sekali dia gedip-gedip kita bisa turunkan atau naikkan nah jadi yang ini contoh misal saya set jadi 10 derajat nah jadi 10,0 kita biarkan dia flashing nanti eh suhu yang hendak dicapai targetnya adalah 10 sedangkan yang atas ini adalah suhu yang terbaca tetap ya suhu yang terbaca nah untuk setting keperluan AC aereo sebenarnya yang penting adalah P0 dan P1 sih P0 itu bawaan pabrik bawaan ininya itu sudah C oke oke jadi untuk settingnya itu kita pencet set ini tahan kira-kira 5 detik sampai tampilannya berubah nanti ada P0 terus kita kalau ganti P1 pencet set lagi jadi ya jadi P1 tapi kalau kita pencet P set ternyata dia ganti yang bawah artinya kita pilih lagi supaya yang bawahnya kembali kemudian confirmnya dua tombol ini ditekan bersamaan tapi cukup sekali ketik gitu jangan ditahan nanti setelah itu bisa kita pencet setnya ya kita coba ya set saya tahan nah perubah saya pencet ini nah jadi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 nah yang kita pakai sebenarnya P0 dan P1 P0 nya pastikan C P1 nya itu yang tadi dua tadi kita ingin jadikan 0,1 atau 0,2 nah kalau mau ganti ini kita balik lagi ya nah kalau mau ganti pencet dua-duanya sekali eits bentar pencet dua-duanya sekali nah ini akan berkedip kita bisa ganti misal di 0,2 misal kita biarkan berkedip dia akan nyala nah itu artinya sudah ke setting kita cek lagi kita tekan tahan oke nah ini kita kan gak bisa ke P1 nih ya kan kita bikin C aja kita tekan dua-duanya sekali nah bisa kan jadi caranya gitu jadi kalau dipencet dia langsung pindah ya sudah pindah kemudian untuk gantinya pencet dua ini bersamaan nah sampai flashing kita bisa ganti ini paling rendah 0,1 misal di 0,2 kita pencet dua-duanya sekali nah kita bisa jadi ini oke jadi gitu ya settingnya nah yang merah itu tadi adalah artinya ini connect oke kita coba ambil apa air es mungkin ya untuk testing ya bentar ya nah ini sudah kita siapkan esnya nah itu busernya nyala apa terdengar ya nah tadi mana ini ujung sensornya nah ini ujung sensornya kita tempel nih nah pelan-pelan kan dia turun tuh Nanti begitu 10 Dia mati tuh Warna merahnya Nah akan mati ya Nanti dia berangsur panas lagi Berangsur panas-panas lagi Di 10,2 Nah Kita coba lagi Terun Oke Mati 10,2 Nah oke ya Ini mungkin terlalu cepat ini Kita lihat setnya Eits ini ganti target ya Misal targetnya Eits Misal targetnya kita ganti deh Karena ini ARS cepat Kita set di 7 misal 7 derajat Kita tahan Ke P1 ya Kita maunya P1 nya di Misal di 2 derajat Di 2 derajat Oke Kita lihat Turun 7 akan mati Nah mati Kita pelan-pelan aja deh Nah Dia di 9 Ya mungkin Dia butuh waktu ya Ini terlalu cepat sih Kalau S Kita tes lagi Dia bacanya Kalau gak usah Tiap 30 detik Oke Nah mati Kita pelan-pelan Pelan-pelan Naik Eh pelan-pelan Nah Mungkin karena terlalu cepat ya Berpindahnya ya Tapi kalau kita set Coba P1 lagi Eits Ini kok C Kita tahan Nah Kita ya Kita pencet Nah Kita bisa Jadikan misal 0,1 Kita tunggu Sampai dia Kesimpen Suhunya 21 Kita tempelin Suhunya Turun 13 12 10 9 6 91 90 Turun Nah Oke Pelan-pelan Naik Pelan-pelan Kita coba Tahan Nah Jadi Seperti itu ya Ini mungkin karena Perpindahan suhunya Terlalu cepat Kalau aslinya sih Gak secepat itu Karena evap kan Begitu kompresor Keputus Evapnya Tiba-tiba Langsung hangat Dia masih ada Sisa-sisa Tinginnya ya Jadi seperti itu Nah itu Kita bisa Enaknya dengan ini Kita bisa setel Mau berapa derajat Ini suhu Yang ada Di dalam Mobil Jadi Pilihannya Lebih rentangnya Lebih luas Dan Terbaca juga Dan Bisa juga Kita lihat Apakah AC-nya Masalah apa Nggak Soalnya kadang Kita kalau dari parkiran Masuk itu Kayaknya AC-nya Enggak dingin Nah ini AC-nya rusak Atau memang Suhu di dalam Kabinnya yang dingin Nah Dengan alat ini Kita juga bisa tahu Itu pertama Terus yang kedua Aireo itu Kalau Apa namanya Overheat ya Dia otomatis Akan mematikan AC Misal kita set Di 10 gitu ya 10 Kemudian cut off-nya Yang P1-nya tadi 0,2 Maka Paling pol dia Kalau 10 Paling ke 11.5 Enggak Jarang ke 12 Habis itu turun lagi Nah Kalau tahu-tahu Kita lihat loh AC-nya kok Tambah lama Tambah naik Jadi 15 17 Nah itu ada Tanda-tanda mungkin Mesinnya udah overheat Makanya si ECU-nya Akan ngabaikan AC-nya dan Muter kipasnya Supaya Mesinnya lebih Cepat dingin Oke ya Demikian penjelasan Cara Settingnya Nanti Kapan lalu Saya udah sempat Videoin Posisi mobil jalan Seperti apa Ininya Nanti kita Kompilasi aja Oke Terima kasih Mungkin itu penjelasan Untuk Alat ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih 16 mati 11,8 nyala lagi nah nyala lagi 11,6 mati lagi ya filter dingin nih enaknya bisa disetel karena cuaca ya nah mau di 12,7 atau lebih turun lagi nah ini contoh baru di 9,7 akan mati nah mati nanti di 9,9 berarti ya akan itu lagi nah oke tinggal kita setel aja nah tergantung kebutuhan saya macu aja terima kasih ya 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 ya